BNI 46 kantor cabang Madiun kembali operasional setelah ditutup selama 3 hari. Protokol kesehatan lebih diperketat baik nasabah maupun karyawan. Pelayanan perbankan di BNI 46 kantor cabang Madiun kembali dibuka. Sebelumnya, kantor di jalan Dr. Sutomo, Kota Madiun ini sempat tutup sejak 18 hingga 20 Januari pasca ditemukan kasus COVID-19. Hingga kini, belasan karyawan BNI 46 diketahui terkonfirmasi COVID-19. Pimpinan BNI 46 kantor cabang Madiun, Sutomo, saat dikonfirmasi via telepon menjelaskan kebalinya operasional perbankan pihaknya memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Dirinya saat ini juga menjalani isolasi lantaran juga terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, pemberi lakuan work from home maupun work from office juga menyesuaikan dengan kebijakan daerah. WFH tergantung situasi ya, kalau WFH itu kan sangat tergantung dari WFH dan WFU itu ya. Itu sangat tergantung dari kebijakan Yona di daerah masing-masing. Sekarang pasti akan lebih ketat seperti yang kita sampaikan kemarin, yang masuk harus diteliti suhunya, kemudian harus scan barcode peduli hindungi, kemudian dibatasi yang ada di ruangan. Kalau itu sih juga umum juga karena selama ini kita melakukan hal yang sama. Tracing terus dilakukan terhadap kontak erat dari klaster BNI 46 tersebut. Griswanto, JTV, Madiun.